Informasi Presiden Jokowi Dodo menegaskan kepada seluruh pihak agar mengabaikan siapapun yang mencatut namanya. Penegasan ini disampaikan Jokowi melalui akun Twitter pribadinya. Hingga saat ini belum ada penjelasan resmi mengenai pernyataan tersebut. Sementara itu sejumlah anggota DPR mengapresiasi cuitan Presiden Jokowi Dodo di akun Twitternya. Anggota Komisi 3, Juni Mat Girsang menilai pernyataan Jokowi menunjukkan keseriusan untuk menindak tegas oknum yang mencatut nama Jokowi demi kepentingan pribadi. Anggota Komisi 3 lainnya, Arsul Sani menilai pernyataan ini menjadi peringatan bagi orang-orang di sekitar Jokowi. Sekarang ini kan banyak orang mengaku sebagai relawan Jokowi, ya sebagai apa namanya orang-orang dekat dengan Pak Jokowi yang sering gak banyak sama-sama. Nah dengan adanya statement dari Pak Jokowi itu dalam bentuk tweet, ya Twitter itu ini menjadi sinyal kepada semua orang-orang yang apa namanya yang berusaha. Atau akan atau sudah mempergunakan ya pencatatan itu agar berhati-hati. Karena kalau Pak Jokowi sudah bicara begitu itu menjadi sinyal. Hati-hati kalau masih ada yang masih berani mencatut nama saya maka saya akan proses secara hukum. Saya kira itu pesannya itu. Jokowi secara tegas dan lugas ingin agar hal-hal kayak seperti praktek-praktek seperti itu, itu agar dihentikan. Nah itu maknanya apa sih? Maknanya saya melihat ada dua ya. Pertama, buat orang-orang yang dekat dengan Pak Jokowi itu sendiri, artinya dekat itu selama ini karena mungkin mendukung beliau dalam perpres dan segala macam dan kadang-kadang merasa berhak. Nah ini Pak Jokowi sendiri sudah mengingatkan kepada artinya kelompok yang ada di sekelilingnya dia. Dan yang kedua tentu adalah kelompok yang di luar itu. Yang di luar itu kan bisa saja dari, bukan dari lingkaran Pak Jokowi sendiri tapi katakanlah dari partai. Termasuk partai yang ada di dalam pemerintahan. Nah ini minta dihentikan dan saya kira itu memang sudah seharusnya seperti itu. Karena kita... Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.